Sampaikan lagi, lebih jelas ya, karena memang kemarin mungkin melalui rilis, sehingga ini mungkin saya akan sampaikan dengan lebih jelas ya, bahwa seperti itu agak sudah tidak ketahui, benar memang sudah terjadi loss contact ya. KRI Nanggala 402, kurang lebih sekitar 60 mile di utara pelairan Bali kemarin. Dan kronologisnya, pada pukul 03.46, KRI Nanggala melaksanakan penyelaman. Kemudian pukul 04.00, melaksanakan penggenangan peluncur torpedo, jadi bukan rudal ya, nomor 8, jadi peluncur torpedo nomor 8, yang merupakan komunikasi terakhir dengan KRI Nanggala pada pukul 04.25, saat komandan rukus tugas latihan akan memberikan otorisasi penembakan torpedo. Disitulah komunikasi dengan Nanggala terputus. Dan pihak ini Angkatan Laut khususnya sudah mengerahkan berbagai KRI untuk membantu pencarian, dan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya dari KRI Nanggala 402. Kemudian saya akan sampaikan ini terkait dengan berbagai macam berita yang berseliwuran, yang terkait dengan penemuan. Saya akan sampaikan begini, ya. Nah, jadi kemarin terdapat temuan tumpahan minyak dan bau solar di beberapa lokasi yang berbeda. Temuan tersebut terlihat secara visual oleh pertama, Helipenter HS4211, 07 derajat, 49 menit, 74 detik, Lihang Selatan, 114 derajat, 50 menit, 78 detik, Bojur Timur, Raju, 150 meter. Kemudian katanya Kalbawian juga menemukan, tapi lokasi tidak dilaporkan. Selanjutnya, KRI REM atau RM Matadinata 331 melaporkan juga menemukan di kolom 7 derajat, kemudian kolom 7 timur. Area sama, seluas kurang lebih 150 meter. Selanjutnya, dari temuan tersebut juga ada berita yang kedua lagi. Di samping laporan temuan minyak, KRI REM 331 melaporkan secara lisan, telah terdeteksi pergerakan di bawah air. Dengan kecepatan, dengan kecepatan 2,5 knot, kontak tersebut kemudian hilang. Sehingga masih tidak cukup data untuk mengidentifikasi kontak di maksud sebagai kapal selang. Jadi saya tegaskan kembali, berbagai berita yang disampaikan, sudah ditemukan 21 jam, itu sebenarnya belum bisa digunakan sebagai dasar. Oleh karena itu, saya berharap kepada rekan-rekan media untuk tidak membuat analisa, kemudian tidak memberitakan yang mungkin belum dipastikan kebenarannya. Sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat, khususnya informasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan sebagai informasi, terdapat beberapa, selain tadi beberapa KRI yang sudah dikerahkan, mungkin rekan-rekan sudah tahu ada KRI Regal, saat ini ada 5 KRI dan 1 helikopter yang melaksanakan operasi pencarian dengan kekuatan yang secara-sara lebih dari 400 orang. Kemudian juga KRI Regal 933 saat ini juga sedang bergerak, yang dulu mungkin KRI Regal kita dibatkan pada pencarian Sriwijaya Air. Kemudian juga ada penawaran bantuan dari negara sahabat, yang pertama dari Singapura, berupa kapal strip rescue dan penyelamat kapal selam yang mengalami kendala di bawah air atau air sub-resture. Jadi swift-resture ini diperkirakan akan tiba di lokasi pada tanggal 24 April. Kemudian Malaysia juga menawarkan kapal rescue megabakti akan tiba pada tanggal 26 April. Demikian pula kemarin dari Kabasarnas, KNKT akan membantu pencarian dengan menambahkan gabungan BPPT-Basarnas P3L, dari pusat penelitian dan pengumuman biologi kelautan dengan menggunakan kapal Basarnas, jadi akan membawa peralatan. Kemudian tambahan juga, sebagai posko krisis center, itu direncanakan di Mako Armada 2 Surabaya, dan juga direncanakan ada di Lana Banuwangi. Beberapa peralatan-peralatan pendukung, ya seperti ambulan MHC, ya jadi mobile hyperbolic chamber, itu juga disiapkan. Mudah-mudahan apabila memang diketemukan, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan para kurunya. Dan barusan saya sampaikan, Bapak Panglima tidak bisa memberikan keterangan sekarang, karena memang beliau masih ingin mendapatkan keterangan lebih detail, dan direncanakan beliau akan langsung menuju ke Ari Suarco untuk bertemu dengan Bapak-Bapak Staf Angkatan Laut. Sehingga data detail yang sebenarnya kondisi seperti apa dari beberapa data yang sudah saya sampaikan, sehingga beliau bisa menyampaikan dengan lebih jelas, dan nanti akan juga bersama dengan Bapak Kasal. Jadi, barusan saya disampaikan, permohonan maaf, beliau belum bisa langsung saat sekarang, ya karena memang data-data belum bisa didapatkan secara detail, sehingga beliau nanti menyampaikan lebih kronologisnya bersama Bapak Kasal yang kita rencanakan, mudah-mudahan nanti sore, setelah beliau langsung bisa dilihat, beliau sudah sampai, dan langsung akan ke helikopter, ya, menuju ke Ari Suarco, menuju langsung, dapat informasi, setelah beliau kembali, saya akan informasi antara pukul 2, pukul 3, beliau tiba, kita akan laksanakan kompresisi pers. Saya juga berdua mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, sementara itu, sekalian kurang, atau tidak bisa bertahun-tahun-tahun sumbernya, mohon tidak disebarkan, tidak disampaikan, tetapi berikan, disampaikan, ya. Sekali lagi, kami mohon doa, semua sumber daya peralatan yang ada akan kita kerahkan. Dan kita berharap, mudah-mudahan, bantuan dan semuanya juga bisa membantu mempercepat untuk menemukan posisi KRI 402 Nanggala. Jadi, mohon maaf, segera nanti berita atau penduduk perkembangan dari kapal KRI Suarco, yang langsung dengan Bapak Panglima, Bapak Kapori, yang langsung akan bertemu dengan Bapak Kasal untuk mendapatkan info detail. Jadi, demikian yang saya sampaikan.